Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori pembentukan alam semesta. Yang pertama adalah teori Big Bang. Teori Big Bang ada untuk menjawab asal mula alam semesta berdasarkan bukti-bukti pengamatan yang ada. Ada beberapa pengamatan yang mendukung teori Big Bang, seperti saling menjauhnya galaksi satu sama lain, atau pengembangan alam semesta, dan teramatinya CMB. Pada zaman sebelum Big Bang, semua materi yang ada di sekitar kita, pasti saling berdekatan dengan densitas yang tak hingga, atau singularitas. Dan temperatunya pasti sangat tinggi. Selanjutnya, Menurut insting kita, Big Bang terjadi di suatu titik tertentu. Namun, Big Bang bukanlah ledakan di mana galaksi terpental jauh dari lokasi ledakan tersebut. Big Bang terjadi di seluruh alam semesta, sehingga tidak ada posisi yang istimewa. Menurut insting kita, Big Bang juga terjadi di zaman dulu dan tidak bisa teramati. Namun, dengan mengamati galaksi-galaksi luar, sangat dimungkinkan untuk mengamati masa lalu alam semesta. Galaksi terjauh yang saat ini bisa teramati berada pada Z sekitar 10. Dan redshift dari gas setelah Big Bang terjadi pada Z kira-kira 1100. Selanjutnya, Nah, teori yang kedua adalah teori steady state. Teori ini mengatakan bahwa alam semesta sudah ada dari dulu dan tidak ada awalnya. Memang alam semesta ini mengembang dan sebagai pengganti kekosongan dalam ruang akibat pengembangannya, alam semesta ini menciptakan unsur baru yaitu hidrogen. Tetapi, teori ini tidak dapat dipertahankan karena dianggap melanggar kekekalan materi. Nah, teori yang terakhir atau teori yang ketiga adalah teori osilasi atau berayun. Teori ini mengatakan bahwa Big Bang itu terjadi tidak hanya sekali, melainkan alam semesta yang sekarang akan terus mengembang sampai keadaan tertentu, kemudian menyusut dan akhirnya terjadi Big Crunch atau kehancuran besar. Lalu terjadi Big Bang lagi. Nah, dari ketiga teori yang sudah dijelaskan, teori pertama atau teori Big Bang adalah teori yang bisa diterima kita sekarang ini. Terima kasih telah menonton!